Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait karamnya KM Lestari Maju, kita terhubung dengan Marini Priscila yang berada di posko pengadilan korban di Pelabuhan Bira, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ya, Marini apakah saat ini masih ada penumpang yang berhasil dievakuasi? Baik Marlin yang ada di studio saat ini saya berada di Pelabuhan Bira di Bulukumba dimana baru saja tadi tiba KMP Buntu Baharu yang membawa 10 korban dari kecelakaan laut dari kapal yang baru saja terjadi kecelakaan kemarin. Dari 10 korban yang dibawa tadi, 4 diantaranya adalah korban selamat dan 6 diantaranya korban meninggal dunia. Seperti yang terlihat di belakang saya, pemirsa dapat Anda lihat, itu adalah kapal yang baru saja membawa 6 korban. Nah, diantara 6 korban yang meninggal dunia, ini ada 1 korban ABK dari kapal tersebut dimana dia di bagian supervisi dan juga ikut menjadi korban dalam peristiwa ini. Kalau di posko sendiri, pemirsa dapat kita saksikan banyak keluarga yang datang untuk menjemput jenazah keluarga mereka dan 6 jenazah ini sendiri rata-rata terdiri dari luar Kepulauan Selayar. Mereka berasal dari daerah Takalar dan juga Jeneponto. Dari pagi tadi juga sempat ditemukan 4 lagi, 4 lagi jenazah di sekitar karamnya kapal. Sehingga total jenazah yang meninggal untuk hari ini 29 ditambah 4, jadi sudah sekitar 33 jenazah yang telah ditemukan. Ya baik, terima kasih Marine atas informasinya. Selamat bertugas kembali.